Oke, baiklah sekarang kita lanjut pada tahapan selanjutnya yaitu kita akan coba membuat daftar customer dan daftar supplier serta meng-input saldo putang maupun saldo putang. Oke, untuk membuat daftar customer kita masuk ke menu card file, kemudian kita pilih card list, oke baiklah disini sudah saya siapkan untuk daftar customer dan daftar supplier dari UDW Rastri. Oke, karena kita akan membuat daftar customer atau membuat kartu pelanggan maka kita masuk ke customer sini, lalu kita pilih new di bawah, baiklah disini kita masukkan untuk data customer terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah toko cahaya elektro. Oke, untuk card id nya kita gunakan C001. Oke, kita masukkan alamatnya. Oke, selamat menikmati. oke masuk ke data customer nomor dua pilih new lagi kita lakukan hal yang sama seperti pada saat kita mau meng-input toko cahaya elektro itu yang kedua toko elektro jahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk input data customer selesai sekarang kita masuk ke supplier sekarang kita akan input data suppliernya oke pilih supplier lalu kemudian pilih new oke yang pertama adalah PP Surya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke baik untuk data supplier selesai oke kalau sudah selesai untuk meng-input data customer dan supplier maka kita keluar selamat menikmati lalu selanjutnya kita akan input data saldo pihutang dagang dan saldo utang dagang oke kita sekarang input dulu daftar saldo pihutang dagang nah caranya adalah kita masuk ke menu setup kemudian pilih balance lalu pilih customer balance oke yang pertama kita akan coba input untuk toko cahaya elektro berarti kita input yang ini oke lalu 8cell oke terminnya perhatikan dia otomatis 2 per 10 net per 30 ini sudah strike ini otomatis muncul karena kita atur pada saat mengatur sistem AIO di preferensi ini oke infusinya kita masukkan F-11-912 ya lalu tanggalnya disini adalah tanggal 25 November ya 2015 jumlah pihutangnya adalah jumlah antara penjualan plus PPN jadi 30 juta ditambah 3 juta sehingga kita pembuat total inputingnya adalah 33 juta total pihutangnya lalu disini PPN aktif otomatis akan ketemu PPN sebesar 3 juta oke ini sudah sesuai oke record lalu kita masuk yang kedua toko elektro jaya kita klik disini toko elektro jaya oke use customer ad cell oke sama terminnya 2 per 10 udah sama invoice nya kita masukkan F-11 jari 9 25 yang sama tanggalnya disini adalah tanggal 29 oke jumlah pihutangnya masih sama kita jumlahkan antara penjualan plus PPN 27 juta 500 oke PPN nya ketemu 2 juta 500 oke langsung kita record oke masuk yang daftar customer yang ketiga toko indomaju use ad cell oke sudah sesuai F-11 gari 9 10 oke tanggalnya disini tanggal 23 November jumlah pihutangnya adalah 22 juta ya PPN nya ketemu 2 juta oke sesuai record congratulations berarti saldonya sudah nol disini berarti kan disini out of billing nya pastikan 0 kalau sudah nol berarti sudah benar oke close sekarang kita masuk pada daftar saldo utang kita akan input daftar saldo utang dagang antaranya adalah masih sama set up balance disini masuk ke supplier balance oke kita input yang pertama disini adalah pt.surya berarti yang ini kita klik add purchase oke biasa enter termin nya perhatikan 3 per 10 net 30 udah sama oke sekarang kita masukkan untuk fakturnya C 152 34 tanggalnya disini tanggal 23 November oke jumlah utangnya adalah jumlah antara pembelian plus PPN ini berarti 22 juta oke PPN nya adalah 2 juta oke sudah sesuai record oke kita masuk yang kedua PT Indotech PT Indotech use add purchase oke perhatikan termin nya sudah sama langsung ke nomor fakturnya F1289 F1289 tanggalnya 20 November oke jumlah utangnya adalah 16.500.000 ya PPN nya 1.500.000 oke record yang terakhir Jayatech yang ini use oke add ya termin nya termin nya sudah sesuai langsung ke nomor fakturnya FK 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 tanggalnya 28 November jumlah utangnya disini adalah 27.500 oke PPN nya 2 juta setengah oke record selesai congratulations kita cek dulu ke out of balance nya oke selesai close oke langkah selanjutnya adalah kita akan coba menginput persediaan barang dagang ini nah untuk menginput persediaan barang dagang ini kita masuk ke menu inventory lalu kita masuk ke item list dia masih kosong karena kita belum pernah buat daftar barang disini untuk membuat daftar barang kita buat item dulu play new kita buat item dulu kodenya yang pertama adalah PM300 PM300 oke nama barangnya adalah Portage PM300 saya perhatikan disini untuk dibawah untuk i buy this item ini kita checklist i sell juga kita checklist inventory juga kita checklist nah untuk i buy this item ini kita link ke harga POCO atau cost of goods sold oke yang ini use kemudian yang i sell this item ini kita link ke sales kayak yang ini dan yang i inventory this item ini kita link ke persediaan barang dagang atau inventory use oke lanjut kita masuk ke buying detail untuk buying detail ini kita isi disini buying unit nya kita setiap ada pembelian maka disitu satu hanya adalah unit kemudian disini kita aktifkan PPI nya jadi setiap adanya pembelian penjualan barang eh sorry pembelian barang ini kita dikenakan PPI use oke untuk selling detail sama setiap penjualan satu hanya untuk unit kemudian setiap adanya penjualan kita selalu kenakan PPI use oke sudah selesai oke lalu untuk barang yang kedua new lagi barang kedua adalah SM300 oke nama barangnya satelit M300 oke ini sama kita cek di semua aku otomatis dia akan terisi karena dia sudah kita atur di awal tadi ini juga sama oke kalau sudah selesai oke close kita langkah selanjutnya setelah kita membuat item barang maka kita akan input eh jumlah barangnya plus harga pokok barangnya oke untuk meng-input jumlah barang dan harga pokok barang kita masuk ke masih inventory lalu kita masuk ke adjust inventory oke disini untuk tanggalnya ya 1 Desember 2015 15 oke nah untuk memonya ini kita bisa buatkan sorry memonya dibuatkan persediaan barang oke oke sekarang kita masukkan untuk yang pertama kita klik disini kemudian kita tab kita masukkan untuk voltage yang pertama masukkan jumlahnya 20 unit harga pokoknya disitu adalah 16 juta oke disini kita link ke persediaan record 1 inventory use kemudian yang kedua kita tab kita masukkan untuk yang satelit jumlah itemnya disini adalah 16 dengan harga pokok barangnya adalah 12 juta 500 oke masih sama kita link ke persediaan ya use oke kalau sudah selesai kita record nah untuk melihat hasil input berapa jumlah persediaan ini kita bisa lihat di item list ini di on hand oke ini sudah masuk oke kalau sudah selesai kita close oke tahapan untuk input data-data awal sudah selesai mulai dari meng input data awal perusahaan kemudian meng input data akun kemudian mengatur link akun membuat daftar pajak dan yang terakhir adalah membuat daftar saldo membuat daftar customer dan supplier beserta saldo beserta saldonya dan pas kemudian berantakan selesai oke pertemuan selanjutnya kita akan coba langsung ke apa kita akan bahas langsung ke masalah transaksi dokumen transaksi oke saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh